Punya uang 300 ribu pengen iPhone? Ini solusinya Ini adalah iPhone 4S Dan kalau kalian cari di Shopee ini harganya 300 ribu sampai 500 ribu Nah, kalau kalian pengen iPhone ini Nah ini saya jelasin di awal ya Saya jual 300 ribu lah Nanti saya jual di Shopee lagi Dan kalian tinggal klik link di bawah ya Ini adalah iPhone 4S iPhone yang durabilitinya masih oke lah Karena masih ada yang buat repabisnya Oke ini ya iPhone-nya Masih mulus Dan kita cek tombol-tombolnya Di sebelah kanan untuk SIM tray Dan disini ada tombol power Disini ada jack audio Ada lubang mikrofon Dan disini ada untuk mute Disini ada garis antena Dan desainnya ini mengingatkan saya sama iPhone 12 ya Cuma ini kan dimensinya kecil ya Tapi memang begitu Mungkin kalian beli iPhone 12 15 tahun lagi Itu harganya bakalan 300 ribu Terus disini tombol power Volume Eh, power Volume up and down Volume rocker ini ya Polum powernya disini Terus disini ada lubang speaker Dan ada lubang charger Yang masing pinnya lama banget Ini jadul banget Nah, di dalamnya kalian dapat apa ini? Dapat ini Wah, dapet serin protektor Sama buku petunjuk yang dicetak Gini Oke Terus kalian dapet charger Double charger Ini penting banget Karena beda banget Loom lighting Terus kalian dapet adapter charger Dan kalian dapet End spree Oke, ini masih ada lubang ya Jack audio Dan coba kita hidupkan Bodoh Wah, baterainya habis ya Jadi, saya charger dulu Dan install beberapa aplikasi Dan coba pasang kartu ya Pak, masih berpiksa atau enggak Oke, ini dia HP-nya Atau iPhone-nya Ini sudah saya pasang kartunya Cuma enggak mau ya Ini saya pakai Bayu Saya pasukan Dan Nggak mau ke-detect Nah, ini kemungkinan karena Blokir image Jadi Jadinya enggak bisa ya Pantesan murah Harganya cuma 300 ribu Tapi kalau kalian mau cari Hardware-nya Ini bisa banget Seperti layarnya Atau enggak casingnya Ini masih mulus banget casingnya Ini bisa banget Dan ini Untuk iCloud-nya juga aman Saya sudah pasang iCloud di sini Jadi Ini bebas reset Terus Di sini sudah install beberapa aplikasi juga Kita cek dulu Hadwa ada software-nya Menggunakan CPU-Z iPhone 4S Dan di sini Rilisnya Tahun 2011 Bayangkan Tahun 2011 HP-nya Masih bagus Nah, kalau kalian pengen beli iPhone murah iPhone 12 Harga 500 ribuan Mungkin tunggu lagi 15 tahun lagi ya Baru kalian dapat iPhone murah Terus Di sini Kalau kita Lihat lagi Prosesornya Apple A5 Sekarang sudah Bionic A13 Terus Ini prosesnya 45 nanometer Oke Masih enak loh Walaupun kita jadul gini Memorinya 500 MB Dan display-nya 3,5 inch Dengan kerapatan layar Di 326 PPI Enak banget Cernih Refresh rate Di 60 Hz Kameranya Kamera belakangnya 8 megapiksel Kamera depannya Masih PGA 0,3 megapiksel Terus Baterainya Di sini 1430 mAh Dan Operasi sistemnya Di 9 Antide 3 Oke Ini Dapat sinyal ya TECONCELL Tapi kayaknya Gak bisa dipakai Oke Sensornya Tapi ini Gak ada sinyal ya Saya pakai Kartu Bayu Ini gak dapet sinyal Coba saya pakai Nelfon Saya tes ya Ternyata Gak bisa Ini sinyalnya Kosong gitu ya Tapi TECONCELL Saya matikan Wi-Fi Wuh Dapet 3G Kita tes internetnya Wuh Masih bisa Waduh Ini Kartunya masih bisa Secret Tech ini Jadi Keren juga nih Ini angka Kita kira gak mau Coba Kita cek Masih jalan ya Walaupun jaringannya 3G Masih jalan Jadi Masih bisa dipakai Karena ini Nelfon Gak ada pulsa ya Dia hanya isi Pakai data aja Oke Beruntung banget Harga murah Kalau kita Pakai nonton Youtube Ini kecil banget Kayaknya Kita buka Kamera Kita tes kamera Kamera belakangnya 8MP Kameranya Bukan bagus Ini hasil kameranya Saya gak tampilin di layar 08MP Ya hasilnya Segitu-segitu aja Terus Kamera depannya Masih berfungsi juga 0,3MP Hasilnya jernih Beda sama 5MP Di Android Keren kan Tes video pun Mikrofonnya Enak kayaknya Tes 1,2,3 Testing 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 Ini saya gak tampilin ya Masih enak Mikrofonnya masih enak juga Jadi berfungsi semua Terus Kalau Kita bermain game Si penasaran Dia bermain game Riff Coba ya Biasanya gak kuat ya Karena ini RAMnya Cuma 500MB Kita tes aja dulu Nah ini pake jaringan Dari Bayu Ini masih ngeheng Gak kebuka Oke masuk Kita tunggu dulu ya Oke sudah saya coba Malah keluar ya Jadi Gak bisa Kayak ini Ini pake jaringannya Bayu Langsung Jadi pake jaringan dari handphone Nah ini udah panas dikit Dan gak bisa Tadi udah masuk Cuma ngelag banget Dan Gak responsif banget Ini ngeheng lagi Ini ngeheng lagi Nih Nggak mau gue buka dia Shopee saya Nanti saya jual disana Ya segitu sih Produknya kali ini Tentang Iphone 4S Yang saya padan dengan Harga 300.000 Dan saya jual lagi 300.000 Masih bisa pake kartu Dan wifi masih hidup Kamera masih oke Sound speaker masih oke Semua Jadi Ya masih normal lah Dengan harga 300.000 Ya Terima kasih sudah menonton Sampai akhir video Jangan lupa subscribe Dan like channel Gadgetmax Jika suka video seperti ini Kalau gak suka Ya jangan di like Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya